Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Bismillah wa syukrulillah Ala ni'matillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wassalam amma ba'ad Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis Pengasuh dari Majelis Channel Youtube Taman Surga Mari kita awali pertemuan kita Dengan mengucapkan kalimat utahmid bersama-sama Alhamdulillahi rabbil alamin Selanjutnya mari kita bersolawat bersama-sama Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ali sayyidina muhammad Semoga salawat serta salamnya Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wassalam Rasul yang memiliki syafaat yang agung Yang senantiasa kita tunggu Baik di dunia maupun di akhirat Dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah Pada kesempatan yang berbahagia ini Kami ingin mengajak kepada sahabat Taman Surga Untuk membaca ini habis maghrib Insya Allah bihidnillah Rezeki deras Mengalir lancar Semua masalah menjadi tuntas Hidup kita senantiasa Diberkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Sebagai orang yang taat Maka kita harus patuh Kepada apa yang menjadi perintah Allah Dan kita harus meneladani Dan juga mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Sahabat yang dimuliakan Allah Jangan pernah menyalahkan mengenai apa yang sedang kita alami Kalau hal itu tidak menyenangkan Karena bisa jadi Apa yang kita panen pada hari ini Merupakan hasil yang kita tanam di waktu dulu Barangkali kita telah melakukan dosa-dosa Sehingga dosa-dosa itu sekarang dikonversi Menjadikan hidup kita menjadi kurang semangat Kurang baik, penuh masalah, dan juga penuh problem Lalu bagaimana cara mengatasinya? Maka kembalilah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah azza wa ta'ala berfirman pada surat An-Naml ayat 46 Dia berkata Hai kaumku, mengapa kamu minta disegerakan keburukan sebelum kamu minta kebaikan? Hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah agar kamu mendapat rahmat Barang siapa yang ingin dirahmati Allah Barang siapa riskinya ingin lancar Barang siapa masalahnya ingin selesai Barang siapa hidupnya senantiasa bermanfaat Barang siapa yang ingin hal-hal yang baik-baik Maka caranya bagaimana meminta ampun kepada Allah Bagaimana caranya? Istighfar Perbanyak istighfar, istighfar, dan istighfar Ucapkanlah Astagfirullahaladzim 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 Sahabat yang dimuliakan Allah Selain istighfar Bisa menurunkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala Ternyata istighfar ini juga akan melapangkan Rizki kita dari arah yang tidak disangka-sangka Sebagaimana disebutkan Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad Barang siapa yang memperbanyak membaca istighfar Maka Allah akan menjadikan kelapangan dari tiap-tiap kesusahan Dan menjadikan jalan keluar dari tiap-tiap kesempitan Dan Allah akan memberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka Sahabat yang dimuliakan Allah Berhentilah untuk mengeluh Stop meratapi hidup Stop curhat kesana-sini Stop untuk mengungkit-ungkit Atau menyalah-nyalahkan orang lain Tetapi mari dekatkan diri kepada Allah Mohonlah amun kepada Allah Perbanyak membaca istighfar Terutama mari bersama-sama kita baca istighfar Habis maghrib Insya Allah Dosa kita diampuni Masalah selesai Haja terkabul Dan apa yang menjadi keinginan kita Diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Semoga video ini bermanfaat Bantu like, komen, dan juga share video ini Kepada sanak keluarga Yang membutuhkan informasi ini Semoga bisa menjadi amal soleh Dan juga jariah bagi Anda Sahabat yang baru gabung dengan channel ini Jangan lupa untuk subscribe channel youtube Taman Surga Dan tekan tombol lonceng di sebelah kanannya Lalu pilih lonceng yang paling atas Atau lonceng yang berdering Supaya Anda mendapatkan pemberitahuan di youtube Ketika ada video terbaru yang kami update Sampai ketemu pada video-video kami yang lain Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh